Hai everyone, welcome back again, balik lagi ya guys, bareng cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dan juga trailer dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang untuk 12 Januari 2022, yang dimana kali ini terlihat adegan membingungkan Kinanti di hadapan Abimana ya guys, Abi pun bertanya kepada Kinan mengapa dirinya masih tetap berdiam seperti itu disini tentunya ya guys, Kinan masih berpikir dan dia masih meragukan semua penjelasan yang diberikan oleh Radit kepada Abimana bahwasannya Kinan tidak akan pernah percaya kepada Radit 100% Kinan tidak pernah meyakini karena Radit adalah orang yang sangat jahat dan akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya dan kali ini ketika Radit bersama Dinda, Radit pun memegang tangan dari Dinda karena Dinda akan pergi meninggalkan Radit disini Dinda pun mengatakan kepada Radit bahwa dirinya tidak akan mungkin hidup bersama Radit dan bagaimana dengan hubungan mereka berdua karena Radit adalah orang dari keturunan kaya ya guys, yang tentunya dari keluarga Sudirja disini guys, Radit pun meyakinkan kepada si Dinda ini bahwasannya dia memang benar-benar mencintai Dinda walaupun dia dari keluarga Sudirja itu tidak akan pernah mempengaruhi dengan status Dinda yang hanya orang biasa saja nah guys tentunya akan terjadi perseteruan antara Reno dan juga Kevin yang dimana Reno pun tidak menyetujui hubungannya bersama dengan ibunya itu ya guys sehingga membuat si Reno ini begitu emosi dan mencari Kevin di tempat si Kevin nongkrong ya guys karena Reno mengetahui jika Kevin bukanlah laki-laki yang baik dan benar juga ternyata dugaan Reno memang benar ya guys si Kevin mendekati Anita dikarenakan si Kevin ini mempunyai tujuan lain yaitu pengen menguasai harta keluarga Sudirja juga yang tentunya sudah bisa dibaca oleh si Reno karena Reno tahu persis siapa sahabatnya itu namun tetap saja disini Kevin mengatakan bahwa dia akan membuktikan yang sebenarnya terhadap Reno nah guys tentu saja kali ini ada adegan yang sangat menegangkan dimana Abimana yang sudah keadaannya agak membaik ya guys dan bahkan dokter pun telah memberikan izin agar Abimana bisa kembali dan beristirahat di rumah namun tetap saja Abimana pun harus melakukan kontrol ke dokter setiap saat ya guys yang tentunya Radit pun kali ini diminta oleh keluarga Sudirja agar tinggal di rumah Abimana nah guys disini Anita pun yang mengetahui bahwa si Radit ini telah tinggal di rumah Sudirja akhirnya si Anita pun berkata di dalam hatinya bahwa dia memang tidak menyukai adanya Radit disitu karena bisa menghancurkan rencananya untuk menghancurkan keluarga Sudirja dan tentunya kali ini kebahagiaan pun dirasakan oleh Kinanti ketika si Kinan ini menjemput ke pulangan Abimana ya guys dia pun begitu bahagia karena sebentar lagi Abimana akan sampai di rumah dan tentunya akan berkumpul lagi bersama si Kinan ini bahkan Kinan pun kali ini telah menyuruh Bijumi untuk menyiapkan semua keperluan Abimana di rumahnya ya guys agar Abimana ketika sampai di rumah agar begitu nyaman dan juga tentram terutama dengan kebutuhan si Radit juga karena mulai saat ini Radit akan tinggal di rumah keluarga Sudirja nah guys Radit pun disini berkata ketika Omar Rima dan keluarga yang lainnya menjemput ke pulangannya si Radit ini berkata di dalam hatinya dia kehilangan ginjal satupun tidak bermasalah yang penting dia bisa masuk di dalam keluarga Sudirja nah guys kira-kira apa sih tujuan si Radit ini dengan berkata seperti itu apakah benar ya guys tugaan si Kinan selama ini bahwa Radit ya hanya berpura-pura menjadi orang baik agar bisa masuk ke dalam keluarga Sudirja dan jika memang itu benar adanya tentunya sangat disayangkan dan disesali sekali ya guys kita selama ini telah menduga bahwa Radit memang akan berubah namun ternyata dia mempunyai maksud lain nah guys mudah-mudahan tidak akan terjadi hal yang memburuk di keluarga Sudirja dengan masuknya Radit di kehidupan keluarga Sudirja dan mudah-mudahan saja memang Radit memang akan berubah ya guys kita doakan saja yang terbaik untuk keluarga Sudirja terutama untuk Abimana dan juga Kinanti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati